Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara Doa 100 Hari malam yang ke-6. Sebelum kami teruskan, kami ingin mengucapkan sekali lagi selamat berjumpa kembali kepada anggota-anggota jemaat Riverside yang saya kasihi, baik pendeta, tua-tua sidang, semua anggota, dan barang siapapun yang sedang mengikuti acara ini, kami mengucapkan selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada malam yang ke-6 dari Doa 100 Hari. Terima kasih untuk itu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan ala Bapak kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan oleh karena kemurahan dan kebaikan pimpinan penjagaan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi semua kami. Walaupun kami kebanyakan masih di rumah, tidak begitu aktif dalam tugas dan pekerjaan oleh karena suasana wabah ini, kami mengucap syukur dan terima kasih karena, walau dalam keadaan yang sedang kami hadapi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih jaga dan biar kami dengan begitu baiknya. Biarlah Tuhan menyertai acara pada malam hari ini. Ini adalah acara berdoa 100 hari, malam yang ke-6, masih di minggu yang pertama, masih dengan judul pelajaran, damai di tengah suasana pandemi. Berkati acara ini, Tuhan, terima kasih kami berdoa demi nama Yesus yang telah menjadi jurus selamat dan penembus kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, Malam hari ini, fokus pelajaran kita diambil dari Masmur Fasal 55 Bahasa Inggrisnya ayat 16 sampai dengan ayat 18 di Alkitab kita yang berbahasa Indonesia ayat 17 sampai ayat yang ke-19 dari Masmur Fasal yang 55 Fokus daripada doa pada malam hari ini adalah Fervent Effective Prayer doa yang sungguh-sungguh dan mengesankan dan yang berhasil doa yang mujarab yang harus kita layankan. Untuk itu mari kita langsung saja ke Masmur Fasal 55 Masmur ini ditulis, saya baca di sini, ditulis oleh Raja Daud Raja Daud yang begitu banyak pengalaman pahit di dalam hidupnya walaupun banyak kemenangan yang diberkati oleh Tuhan tapi secara pribadi dan keluarga dia mengalami banyak kepahitan dan tantangan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya pada waktu pelajaran ini diberikan saya membaca mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya Psalm 55 many against me itu dia bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia Masmur Fasal 55 di ayat 17 tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku di waktu petang pagi dan tengah malam aku cemas dan menangis ia mendengar suaraku ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Jadi saudara-saudara Raja Daud yang menulis Masmur ini dia banyak kali berdoa dia berdoa nah kali ini doanya yang dikatakan dalam fokus doa pada malam ini doanya fervent effective prayer doa yang sungguh-sungguh dengan suara yang keras tetapi sangat mengesankan yang dilayangkan kepada Tuhan dan kami melihat di dalam kehidupannya banyak kali Daud melayangkan doa yang demikian dia bilang disini tetapi aku berseru kepada Allah dia bukan doa biasa dia berseru nah seru ini setengah berteriak atau boleh dibilang berteriak penuh aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku dia sambil dia berseru dia yakin dan pasti Tuhan akan menyelamatkan dia sudah berseru setengah berteriak atau berteriak dia layangkan itu di waktu petang pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dia menangis saudara-saudara pernah kita mengalami doa sambil menangis? para bapak-bapak berangkali gak sampai demikian tapi para ibu istri luar biasa kalau mereka berdoa sambil menangis terisa-isa tapi Daud menangis keras dia menangis keras dia berseru kepada Tuhan dan dia bilang ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku sebab berduyun-duyun mereka melawan aku saudara-saudara di dalam sejarah kehidupan Raja Daud banyak kali dia mau dibunuh apakah oleh Raja Saul apakah oleh anaknya sendiri apakah oleh musuh-musuhnya makanya tidak heran bukan makanya makanya tidak heran Daud itu berdoa yang sangat luar biasa ya a fervent effective prayer dilayangkan oleh Daud doa yang sungguh-sungguh yang kuat yang keras dan berhasil mengesankan dan mujarab yang Daud doakan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia Tuhan mendengar dia itu sebabnya saya katakan tadi atau beberapa yang lalu seorang di Alkitab hanya ada satu orang yang dikatakan dekat di hati Tuhan yaitu Daud nah ada tulisan disini ada kutipan di dalam buku pertama selected messages halaman 116 ya buku pertama selected messages halaman 116 apa dia katakan disitu bahasa Inggrisnya katakan when the church awakes to the sense of her holy calling many more fervent and effective prayers will ascend to heaven for the holy spirit to point out the work and duty of God's people regarding the salvation of soul we have a standing promise that God will draw near to every seeking soul jadi ketika gereja bangkit dan bangun dengan perasaan ada panggilan yang suci dari sorga maka lebih banyak orang akan melibatkan diri di dalam doa yang sungguh-sungguh yang kuat dan berhasil yang naik ke kerajaan sorga dimana roh suci kemudian menunjuk pekerjaan dan tugas dan kewajiban bagi umat-umat Allah sehubungan dengan keselamatan jiwa-jiwa kita punya janji yang pasti bahwa Tuhan atau Yesus sendiri akan datang dekat kepada setiap jiwa yang sedang mencari mencari apa? mencari keselamatan biasanya kalau di mencari keselamatan itu doa itu naik dengan sungguh-sungguh saya berharap di tengah suasana COVID-19 ini ya pandemik ini dimana kematian kayaknya masih bertambah-tambah waduh kalau ikut siaran TV makanya Presiden Trump extended sampai ke akhir bulan April tanggal 30 April selesai itu social descending jadi masih tetap dianjurkan kepada kita untuk kalau boleh jangan keluar rumah karena di Amerika ini banyak orang yang gak peduli kalau ikuti siaran dari gubernur New York Cuomo yang banyak gak mau ikuti social descending itu orang-orang muda apaan ini pelajaran mungkin buat orang-orang muda di tempat mana kita berada saya kira begitu juga mereka tidak peduli mereka bikin acara-acara depan mereka pergi ke pantai bikin acara acara orang muda apa mereka dengar atau tidak itu larangan untuk jangan keluar rumah saya harap jangan kita ikuti yang begitu saudara saudari yang berkasih karena apa yang sedang dihadapi oleh pemerintah bahkan daerah dimana terjadi begitu parah kejadian ini mereka sangat concern kalau boleh jangan kalau yang boleh yang mati itu berkurang tapi masih bertambah-tambah kita ikuti siaran daripada White House dan Gubernur ada itu curve-curve yang digambarkan di sana laporan dari ini laporan dari itu yang menyatakan ada kenaikan yang akan turun tapi semua meramalkan pertengahan bulan April ini naik akan naik jadi kita tidak tahu dua minggu depan ini apa yang mau terjadi dengan penyakit ini apa akan merungut lebih banyak jiwa kita tidak tahu yang kita cuma tahu berdoa kita harus berdoa kalau berdoa dalam hal ini jangan ingat diri sendiri ingat banyak orang ya kita masih tetap berdoa bagi ibu Pardede ibu Deborah Pardede kita akan doakan itu terus doakan saudara-saudara Floyd Rebock sudah muncul di FB dalam keadaan di ventilator yang macam-macam doakan dia walaupun di Facebook dia masih begini dia tunjukkan begini hebat juga kita doakan Bapak Mariono Rasman saya tidak mendengar sampai dimana tapi saya percaya kita harus doakan terus jangan lupa permohonan Femi mengenai pendeta-pendeta yang di conference DKI yang dalam keadaan sakit 4 sakit 2 dirumahkan kita doakan mereka saya tidak sempat lagi baca lama-lamanya saya masih ingat cuma ketua diarah Marbon kita doakan yang selebihnya harus saya buka lagi untuk baca tapi itu aja dulu yang kita doakan supaya Tuhan berikan pengasihan terhadap kita orang-orang yang berdosa ini sudah saya ungkapkan ini adalah bukan mungkin ini adalah amaran Tuhan bagi kita yang hidup dewasa ini saya bilang amaran karena amaran yang diberikan oleh gubernur New York anak-anak muda di New York tidak ambil pusing walaupun di jalan-jalan kota New York sepi tapi di pantai beberapa hari lalu ini saya tidak tahu kemarin atau hari ini masih banyak pemuda-pemuda yang hidup tanpa pikir panjang tahunnya senang hari ini senang besok dan seterusnya jadi kita doakan saudara-saudara seperti yang saya sebutkan tadi kita doakan juga mengenai pribadi kita pribadi kita ini banyak kali melawan banyak kali ingkar kalau masih senang-senang masih masih boleh lah tidak pikir yang susah-susah makan apa yang mau dimakan makan saja tapi saya senang hari ini waktu masih di rumah saya mendapat call dari kawan saya di tetangga ini saudara wih di torah dia tekankan kalau boleh makan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti yang dianjurkan oleh kesehatan dari gereja macam itu itu digalakkan supaya tubuh ini ada kekuatan ada kesehatan jadi terima kasih saudara wih di torah sudah memberikan kekuatan bagi semua kami makan buah-buahan yang banyak dan sayur-sayuran karena itulah makanan original yang Tuhan berikan kepada umat manusia pada waktu di Taman Eden jadi sudah saudara selected messages 1 halaman 16 mengatakan bila mana gereja-gereja adakan kebangunan dengan satu perasaan bahwa mereka mendengarkan panggilan yang suci maka akan lebih banyak orang yang melibatkan diri di dalam doa yang sungguh yang keras dan yang kuat dan berdoa secara efektif yaitu mereka berhasil mengesankan mujarab ini kata mujarab jangan dengar dan doa-doa demikian akan naik ke sorga dan sudah tahu apa yang terjadi roh suci yang diutus oleh Yesus akan menemani kita menunjukkan kepada kita umat-umat Tuhan untuk bekerja untuk melakukan tugas dan kewajiban yang Tuhan berikan bagi kita sehubungan dengan keselamatan jiwa-jiwa dan jangan lupa saudara saya selalu suka kata ini jangan lupa kita punya janji yang pasti bahwa Yesus atau Tuhan akan dekat dengan kita dekat dengan jiwa-jiwa yang sedang mencari keselamatan ada lima perkara yang perlu didoakan satu pray for our grandparents parents and elderly to have strength and health in midst of this worldwide crisis jadi kita jangan lupa doakan grandparents kita opa oma kita opung opung kita nenek dan kakek kita orang tua kita bapak dan ibu mom and dad dan orang-orang tua yang lain supaya supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah dunia yang sedang dilanda oleh krisis ini kedua pray for our health professionals doctors nurses and others who are continuing to work around the clock to care for the mounting coronavirus cases pray for their personal health and safety darah ini saya senang sekali dari awal selalu didoakan para profesional kesehatan para dokter dan perawat dan semua yang bekerja di rumah sakit 24 jam mereka kerja sudah lihat sampai di di facebook sampai di tv mereka tidur di sofa sofa di rumah sakit hanya duduk dan senderan karena mereka menghadapi pelayanan yang terus memuncak yang terus naik angkaja yaitu pelayanan cases-cases daripada coronavirus ini berdoa untuk kesehatan mereka juga dan berdoa juga untuk mereka punya safety punya keamanan yang ketiga pray that the three angels messages would move forward even more powerfully in the parts of the world where large event and outreach program have been cancelled as all eyes turn heavenward jadi kita harus berdoa kepada pekabaran 3 malekat kita supaya maju lebih penuh kuasa karena di beberapa tempat di dunia ini KKR KKR yang besar dan outreach program sudah ditutup dan semoga yang kita doakan ini mata mereka semua menengadah kekerajaan sorga yang keempat pray for the mission to the city's initiative in numerous locations throughout the world church pray that the seeds that have been shown will now reap fruit for God's kingdom kita berdoa bagi pekabaran injil di kota-kota besar supaya mereka mempunyai tujuan-tujuan mencapai lokasi-lokasi di seluruh dunia ini doakan akan bibit-bibit kemenaran yang sudah ditanam supaya itu boleh menghasilkan buah-buah keselamatan di dalam kerajaan sorga yang kelima pray for the wisdom patient and grace in dealing with all the multitude changes taking place in daily life so that people can cope and beyond that be faithful witness to God's all-powerful leading in their lives kita berdoa supaya diberikan wisdom divine wisdom supaya ada kesabaran ya dan lebih daripada itu supaya ada kemauan untuk membagikan begitu banyak begitu banyak perubahan karena terjadi begitu banyak perubahan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang bisa menanggulangi dan lebih daripada itu supaya banyak orang bersaksi dengan setia kepada Tuhan dengan kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka saudara bila mana kita mengikuti akan berita-berita konferensi pers konferensi pers yang diadakan bahwa sesudah kejadian ini akan ada banyak perubahan terjadi perubahan perubahan terjadi karena pengalaman yang pahit ini membuat kita berubah salah satunya yang saya bisa katakan mungkin setelah koronavirus ini berlalu maka kita akan lebih rajin sekarang mencuci tangan lebih rajin pakai sanitizer lebih rajin menjaga jarak jarak akan berhati-hati ini perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dengan demikian itu boleh mengakibatkan kita masing-masing bisa mengatasi situasi yang ada dan jangan lupa mereka mereka melihat ke depan bahwa wah-bah yang sama mungkin ini akan terjadi lagi itu sebabnya perubahan-perubahan yang terjadi sebuah dengan ini harus kita perhatikan baik-baik supaya kita hidup lebih baik lebih sehat lebih banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya hidup kita sehat karena dengan tubuh yang sehat kita bisa bekerja bagi Tuhan dalam keadaan sehat dan Tuhan kita pun sehat mari sudah-sudah kita berdoa bersatu dalam doa dan saudara-saudara masing-masing juga berdoa ya nama-nama yang sudah kita ketahui kita berdoa jadi samping pegawai-pegawai atau officer-oficer conference DKI Jakarta kita doakan empat rumah sakit kita yang di yang di Indonesia dan saya sudah dapat berita balasan dari rumah sakit Menado mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Jemaat Riverside atas kebaikan hati Jemaat Riverside berita itu sudah sampai di sana mungkin duitnya belum sampai tapi beritanya sudah sampai dan ucapan terima kasihnya sudah disampaikan dan kita doakan yang kita doakan di sini kerja kita ya kerja kita sederhana tentunya pendeta dan tua-tua sidang dan semua anggota dan kita doakan juga ibu Deborah saudara saudara Floyd Rebok bersama ibunya juga sudah masuk di rumah sakit Erohead atau di di satu rumah sakit sama ibu para dide Kaiser jadi sudah-sudah mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang penuh kasih yang bertakta dalam kerjaan sorga padamu kami datang lagi ya Tuhan pada malam hari ini selalu ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena sampai pada detik ini semua kami merasakan cinta kasih Tuhan berkat Tuhan penjagaan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi semua kami bahkan juga bagi mereka yang tertimpa wabah ini Tuhan kami datang dengan perasaan yang hancur tetapi di samping itu kami mengakui kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan sadarkan kami bahwa kami ini banyak kekurangan banyak kelemahan banyak dosa banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan baik pikirani maupun perbuatan yang daripadanya mungkin menghalangi berkat-berkat yang telah Tuhan berikan tetapi walaupun demikian ya Tuhan di tengah suasana yang tidak menyenangkan ini kami masih bisa merasakan pimpinan Tuhan kami masih bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa itu sebabnya Tuhan kami berdoa bagi grandparents kami bagi opa omak kami bagi kakak dan kakek dan nenek kami bagi opung-opung kami bagi orang tua kami bagi ayah dan ibu papa dan mama dan orang-orang tua yang lain yang kami ketahui ada banyak di kerja kami dan yang kami kenal dimanapun mereka berada mereka juga bersama kami orang tua sama grandparents merasakan suatu cekaman yang luar biasa oleh karena kematian yang terjadi oleh karena virus corona ini kami berdoa biarlah mereka semua Tuhan berikan kekuatan berikan kesehatan di tengah suasana yang kurang menyenangkan ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para profesional di dalam kesehatan yaitu para dokter para perawat dan pegawai-pegawai yang membantu perawatan yang diadakan di rumah sakit di rumah sakit mereka bekerja ya Tuhan 24 jam sehari hanya untuk melayani akibat-akibat corona virus yang makin haram makin menumpuk kami berdoa ya Tuhan kini Tuhan memberkati kesehatan mereka memberkati keamanan mereka supaya mereka pun berada dalam belas kasihan pimpinan Tuhan kami berdoa bagi organisasi kami ya Tuhan yang sedang galak-galaknya mengabarkan pekabaran tiga melekat kiranya pekabaran tiga melekat ini boleh dengan bantuan kami boleh jalankan dengan lebih penuh kuasa karena ada beberapa tempat di bagian dunia ini pekabaran tiga melekat ini dan pekabaran pekabaran besar KKR KKR yang besar program-program outreach sudah dibatalkan oleh keadaan yang setempat dan biarlah kami doakan pekabaran tiga melekat ini dengan kekuatan yang lebih powerful supaya semua mata di dunia ini bisa diarahkan kekerahian sorga kami berdoa bagi misi misi ministri yang ada di kota-kota besar biarlah Tuhan memberkati supaya bibit-bibit kebenaran yang di dalam ini boleh menghasilkan buah-buah kebenaran firman Tuhan bagi mereka disiapkan bagi kerajaan Tuhan kami berdoa bagi akal budi bijaksana kesabaran kepada mereka semua yang mengambil bagian di dalam acara-acara pekabaran pekabaran injil ini karena sesudah COVID-19 atau wabah ini mungkin akan terjadi perubahan-perubahan biarlah Tuhan menyertai perubahan-perubahan ini sehingga banyak orang yang boleh anggota yang tua dalam daftar doa berkati mereka berkati mereka ya Tuhan berkati orang tua orang tua ini supaya diberikan kesehatan yang sempurna diberikan ketenangan kedamaian di tengah suasana yang tidak menyenangkan ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada di jemaat kami yang mempunyai rencana-rencana yang akan mereka laksanakan Tuhan kami serahkan rencana-rencana ini ke dalam tanpa bidanmu baik rencana pribadi baik rencana rumah tangga begitu banyak rencana Tuhan kami berdoa karena di tengah-tengah suasana dimana kami dirumahkan ini biar Tuhan mengambil bahagian dan menentukan supaya acara-acara ini boleh berjalan dengan baik namamu saja diperbesarkan dan dipermuihkan kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Deborah Pardede kami percaya Tuhan memberkati dia tanganmu yang penuh dengan kesembuhan sedang menjama dia supaya dia merasa tenang merasa aman supaya dia merasa bahwa ada yang mendoakan sehingga dengan demikian ada damai di dalam hatinya walaupun dia sakit kami berdoa bagi saudara Floyd bersama ibunya dua-dua mereka berada di rumah sakit rumah sakit yang berbeda tapi kami tetap mendoakan mereka ya Tuhan supaya kiranya ibu dan anak ini yang mendapat COVID-19 ini hampir bersamaan Tuhan ikut campur tangan dalam kesembuhan mereka dalam perawatan mereka supaya dengan demikian kami percaya keluarga besar rebuk juga sedang dalam doa yang sungguh-sungguh bagi kakak dan ibu mereka kami juga berdoa bagi Bapak Mariono Rasman ya Tuhan Dua Mariono dalam keadaan sakit kami berdoa biar akhirnya Tuhan menyertai dia memberikan ketenangan kedamaian memberkati keluarganya anak-anaknya kami percaya mereka sedang mendoakan dia juga berikan kesembuhan kepadanya Tuhan terima kasih kami juga berdoa bagi begitu banyak yang menderita yang berada di rumah sakit rumah sakit di muka bumi ini berdoa bagi mereka ya Tuhan berdoa bagi petinggi-petinggi konferensi DKI empat yang di rumah sakit dua yang di rumah Tuhan menilik mereka masing-masing ya Tuhan keluarga mereka biar juga Tuhan berada supaya mereka pun merasa damai di dalam sakit yang mereka sedang hadapi kami berdoa ya Tuhan bagi beberapa anggota dan pendeta yang telah meninggal dunia di Indonesia maupun di sini walaupun karena corona virus ini berikan kepada keluarga mereka penghiburan yang sejati supaya apa yang dihadapi ini boleh menambahkan pengharapan bagi mereka boleh menguatkan mereka bahwa pada waktu engkau datanya kedua kali bila mana semua sudah selesai maka mereka akan bertemu kembali satu sama lain berdoa berdoa khusus ya Tuhan bagi wabah ini kira Tuhan angkat wabah ini jauh-jauh daripada kami yang ada di dunia ini sehingga kami boleh kembali berbakti bersama-sama di gereja nanti inilah doa kami Tuhan pada malam hari ini terima kasih Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami karena kami suruhkan doa ini ya Tuhan hanya di dalam nama anakmu yang tunggal yang telah di juru selamat dan berlutus kami amin saudara sekalian terima kasih banyak selamat malam kita berjumpa kembali pada besok malam bye